Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, toko pengolahan kayu ludes terbakar. Seorang warga alami luka bakar saat membantu padamkan api. Langsung dilarikan ke puskesmas. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah toko pengolahan kayu di kawasan Jalan Raya Sari Rogo, Sumput Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu Siang. Banyaknya material kayu membuat api kian membesar dan hanguskan ratusan batang kayu siap jual. Sebuah mobil milik warga yang terparkir di sekitar lokasi ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api muncul saat sejumlah calon pembeli sedang memilih kayu yang akan dibeli. Api berhasil dipadamkan setelah empat unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Akibat kejadian ini, seorang warga terpaksa dibawa ke puskesmas karena alami luka bakar saat membantu petugas untuk mencinakan api. Tentara, kasus kebakaran ini kini ditangani pihak Satres Krim Polsek Sidoarjo Kota. Sidoarjo Jawa Tibur, Pramora Putra, Ayus, Laporta.